Intro Saya berada di Belanda yang disebut dengan negara kincir angin untuk menggali inspirasi dari negeri ini dan menyampaikan langsung dari Belanda Nah disini saya menjumpai kisah seorang gadis yang bernama Anne Frank Dia meninggal di usia 16 tahun cukup muda Namun dia sangat terkenal karena karyanya tulisannya menjadi ide untuk banyak film dan juga berita mass media Siapa Anne Frank? Dia dan keluarganya dibantai habis pada zaman kem nasi Dan hanya orang tuanya ayahnya yang bernama Otto yang lolos dari pembantean Pada saat Anne Frank berulang tahun yang ke-13 yaitu 12 Juni 1942 Ayahnya menghadiahkan sebuah buku harian Dan Anne Frank menulis semua kejadian dengan rinci yang dia alami di kem konsentrasi nasi di Belanda Tiga tahun kemudian ia dibunuh mati Namun ayahnya lolos dan menemukan buku harian itu Dari buku itulah kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa dan kisah mengenai Holocaust Kem konsentrasi nasi di Belanda menjadi terungkap Orang yang mati selama Holocaust ada jutaan Tapi Anne Frank dialah yang menonjol Kenapa? Karena dia menulis apa yang dia alami Menulis ini sebenarnya banyak hal yang bisa berguna dalam hidup kita Dengan menulis ide, pikiran, perasaan kita Maka ide, pikiran itu ditularkan Dengan menulis juga sebenarnya itu cara untuk mengendapkan pikiran Dengan menulis itu juga salah satu saluran Supaya apa yang di hati dan jiwa kita ini dikeluarkan Kalau Tuhan berfirman maka dia pilih orang-orang yang hobinya menulis Supaya pikiran Tuhan ditulis oleh nabi-nabinya Anne Frank menjadi terkenal karena dia punya kebiasaan atau punya hobi menulis Dan itu juga sebenarnya yang menjadi kekuatan ketika dia mengalami aniaya pada masa kem konsentrasi nasi di Belanda Karena itu saya menginspirasi dari kisah sederhana ini Mari kita memulai membiasakan diri, melatih diri untuk menulis Pikiran kita, perasaan kita, mengeluarkannya dalam bentuk tulisan Supaya juga menjadi berkat bagi orang lain Tapi terlebih lagi juga secara pribadi itu sehat bagi jiwa Anda Itulah inspirasi singkat dari Negeri Kincir Angin ini Salam dasyat, luar biasa Terima kasih telah menonton!